Oke guys, selamat datang kembali bersama gue The Last Teacher Di video kali ini gue akan membahas tentang cara men-setting OBS Untuk live streamer, live streaming, maksudnya streamer itu yang live streaming Oke langsung aja kita ke OBS nya Ya, disini sudah ada tampilan OBS Studio, langsung aja kita ke setting mode Setting mode nya Nah disini ada yang namanya general General ini tuh gak perlu ya di utak-utik lagi Udah gini aja Gak perlu di utak-utik ya Nah untuk bagian stream ini kalian pilih sesuai tempat kalian mau dimana Atau di Twitch, atau di YouTube, atau di Facebook Gue nya bebas, bebas Gue nya bebas ya Kalau gue di YouTube sih YouTube Twitch sama Facebook Nah ini yang penting untuk output nih Output mode ini Ini lebih bagus itu kalian ke Advance Di Advance ini kalian bisa Lebih Apa Lebih detail alignment setting nya Nah untuk audio track ini satu Di Apa namanya Di checklist aja Nah untuk encoder Nah ini yang penting nih Nah disini kan ada dua nih Nah kalau yang Nvidia ini bawaan dari si VGA kalian Ini udah yang paling terbaru Ada tulisan new Kalau ini Ini model yang lama gitu Kalau model lama tuh jadinya begini Kalau model Nvidia begini Kalau gue kan doang Nvidia Jadi kalau lu maka yang ini Kayaknya ini Ngegebanin CPU nih Tuh CPU usage Kalau ini Dari PGA nya sendiri Jadi lebih bagus Rendernya pakai ini CPU nya fokus ke game Dan PGA nya fokus ke Render si Grafiknya dia Jadi tugasnya dibagi-bagi guys Nah untuk ini Kalau gue ini Gue gak checklist ya Enforce streaming service Ini gak udah checklist Sama rescale output Ini juga gak udah checklist Jadi Biar otomatis dari CPU sama Tangkapan dari layar Layar OBS kita Tangkapan dari layar OBS Oke Nah untuk bagian ini Red control ini Gue makanya CBR Kenapa CBR Karena constraint Bitrate ini Paling stabil Dia Di 5000 KBPS ini Nah 5000 KBPS ini Bitrate ini Kenapa gue pakai 5000 Ada rumusnya guys Nah Rumusnya ada disini Nah Ini rumusnya Rumusnya itu sendiri ada disini Nah Nah ini daya upload Daya upload Apa internet kita ya Yang sebelah sini Ini daya upload Nah untuk Standar-standar YouTube Itu pakai yang ini Standar yang low setting ya Yang masih agak pecah-pecah gitu Tapi kalau di Ditonton dari HP itu Lumayan bisa Bisa ngeliat Tapi enggak Patah-patah kok Yang penting grafiknya Enggak pecah gitu Kalau dilihat di HP Cuman ini Kalau dilihat di PC Ini tuh pecah bro Ini pecah Gue udah nyobain Koneksi segini Walaupun PC lu PC lu Bagus PC lu PC lu High-end Atau Di atas high-end lagi Yang super Walaupun PC lu bagus Koneksi lu segini Tetap burik gitu Gambarnya Tetap burik bro Jadi faktor yang menentukan lu jadi Apa Jadi streamer itu ada dua Satu Spek PC Itu wajib Dua Internet Ini Dua ini penting nih Spek Sama Internet Udah itu doang Nah Kalau gua kan 50 Mbps nih Uploadnya Uploadnya 11 Mbps Gue pake nya yang tengah Gue pake 5000 Di tengah-tengah 5000 Kbps tuh Gimana cara lu tahu Internet lu segini Ke speedtest aja Bagi yang belum tahu Langsung aja Dicek speedtest Oke Cek aja langsung Aduh Cek aja langsung Sepe test Nah disini lu bisa lihat Kecepatan download sama Kecepatan upload Dari internet lu Kita tunggu Kita tunggu Kita tunggu 11 11 Oke Berarti gua masuk kategori Kategori yang ini 11 Mbps Tapi gua pakenya di yang sini juga 8 Mbps di tengah-tengah 5000 Biar lu stabil Lu lupa Ada yang buka internet Lu lupa Misalkan ada yang buka Lab streaming juga Dia bisa kebagi rata gitu Kalau ini emang Buat ke Apa 1080 Ke atas pokoknya Ini pokoknya yang gede 11 Mbps 100 Mbps aman itu Udah pasti aman Nah Nx Untuk keyframe nya 2 Gue pasang Nah untuk Preset inequality Nah ini CPU nih Main CPU Processor nih Processor lu ada Di bagian mana Misalkan lu Kayak gua Ini gua kan AMD Ryzen 7 Gua taruhnya di Quality Belum nyoba yang Max Quality sih Masih di quality aja Kalau di performance Itu pokoknya Quality Kalau performance itu Kebawah Di bawahnya Ryzen 7 AMD Misalkan kalau Intel Intel Core 5 mungkin Ke sini lagi Turun lagi Spek Processor nya gitu Semakin kuat semakin turun Tapi Semakin Apa namanya Semakin ke atas itu Semakin bagus Soalnya CPU Apa Processor lu Semakin Apa Kinerjanya semakin Ngebut Untuk render sih Live streaming ini Untuk profile Main aja Main Nah untuk ini Look ahead Ini checklist aja Sama Psycho visual Di checklist GPU 0 Max B frame 2 Ikuti aja 2 Untuk audio Standar Masih gua pakai webcam Standar Untuk video Nah ini nih yang penting Yang ini Nyambung kesini nih Yang gue tadi nih Yang kenapa gak gue checklist Di video udah ada Jadi yang disini gak usah bro Disini makanya gue gak checklist Series Rescale outputnya Nah untuk di video Langsung aja Kita pakai Base canvas nya Gua kan 19.20 nih Monitor ini Nah kalau di standar YouTube Yang jernih Standar video Di YouTube Yang dilihat dari PC Itu 19.20 Juga bro Kalau koneksi lu Kalau koneksi lu Yang tadi tuh Berapa 11 Mbps Upload nya Lu bisa maki 19.20 Juga Jadi yang ini gak usah Di checklist Gitu Untuk yang ngikutin Di video ini Output scale nya Sama base canvas Nah untuk ini Downscale filter Dia itu Pake Gue pake lancos 36 sample Jadi semakin tajem Semakin bagus Kalau ini Kata Snoop Kone apa namanya Video lu Lancar Cepet Fastest Cuman Ngeblur Gambar ngeblur 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 gitu Ini tajem Tapi cuma 16 sample Ada masih Ini mah Jaman dulu ya Tahun 2015 2016 2017 Kali ini Ini yang baru nih Lancos 36 sample Pake ini Nah untuk FPS Kalau PC lu Udah ngikutin Si output scale resolution ini Pake yang 60 Kalau belum Yang 1280 Pake yang ini Biar gak terlalu Patah-patah Biar gak terlalu berat Pake 5994 Untuk yang Ininya 1280 Kali 720 Oke Lanjut Pake gak Advanced Normal ya Nah Normal ini Kalau untuk stream delay ini Gue biasa Kalau mulai kan disini Ntar ada nih Di bawah ini live Ntar ada ditung Itu mundur ini 15 detik 15 14 Ntar baru Selesai tuh Live streaming lu Nyala Oke Segitu aja Video dari gue Semoga bermanfaat Video live streamingnya Apa Cara men-setting Live streaming Untuk para streamer Yang baru Nyoba untuk jadi streamer Segitu aja Video dari gue Jangan lupa di like Jangan lupa di share Eh Jangan lupa di like Jangan lupa di share Subscribe juga Thank you for watching See you next video Bye 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 bye